Halo Sobat Kotak Masalah, selamat datang dan selamat berjumpa kembali. Pada video kali ini, saya ada pembukaan Itali atau Italian Game. Ya di sini saya akan bahas beberapa trik-trik dalam permainan Itali. Ya permainan Itali di sini, geja naik ke C4. Dan di posisi ini banyak variasi-variasi yang kemungkinan akan dilakukan. Potensi kuda naik ke G5, menyerang pion lemah di F7, dan bisa dilanjutkan menteri ke H5, atau juga bisa rokade pendek. Ya seperti apa selengkapnya? Silahkan teman-teman tonton videonya sampai selesai. Baik Sobat Kotak Masalah, langsung saja kita mulai ke pembahasannya dalam permainan Itali atau Italian Game, pion E4. Pion E5, kuda F3, kuda C6, dan dilanjut dengan geja ke C4, Italian Game. Ya ini pembukaan yang paling banyak, atau paling populer, dan saya juga sering memainkan pembukaan ini. Di sini tentu putih sudah siap untuk rokade pendek, dan kuda siap melompat ke G5. Tentunya akan diteruskan memukul pion F7, dan bisa didukung oleh menteri naik ke F3 atau ke H5. Jadi banyak kemungkinan yang bisa terjadi di sini. Ya biasanya di sini, menaikkan pion ke H6, atau kuda naik ke F6, atau yang paling populer atau paling umum di sini, gajah naik ke C5. Ya ini adalah variasi Gecko Piano. Mayoritas pemain putih pada posisi ini akan membalas kuda naik ke C3. Ya ini langkah yang cukup bagus. Tapi mungkin bagi teman-teman yang senang dengan permainan cepat dan agresif, tentunya dalam merontokan lawan, rekomendasi saya di sini adalah pion naik ke C3. Di sini banyak opsi-opsi yang kita bisa mainkan, terutama pion bisa naik ke D5, menyerang gajah dan pion. Dan menteri juga sudah terbuka jalannya, bisa naik ke B3. Tentu dalam rangka menyerang pion lemah F7. Ya pada dasarnya permainan Itali ini adalah titik senternya atau titik kekuatannya berada di gajah C4, meneror pertahanan sayap raja dari hitam. Jawaban hitam di sini sangatlah bervariasi. Bisa dilanjut kuda naik ke F6, tentunya akan menyerang pion di E4. Atau lawanmu di sini, pemain yang sangat berhati-hati dalam mengantisipasi langkah-langkah yang akan dilakukan oleh lawan, biasanya akan naikkan pion ke H6. Mencegah kuda naik ke G5. Ya atau juga bisa dengan pion D5 atau D6, mempersiapkan gajah mempin puda, atau juga bisa dengan pion naik ke A6. Tentunya di sini, supaya bisa menyembunyikan gajah diagonal hitam mundur ke A7. Kita bahas di sini, bila hitam ketakutan kuda naik ke G5, tentunya akan menaikkan pion ke H6. Mengontrol petak gelap G5. Ya, ini bukan langkah yang jelek, tapi di sini hitam akan sangat lambat ya dalam mengembangkan perwira, atau dalam memenangkan permainan. Di sini kita bisa naikkan pion ke D4. Menyerang gajah dan pion. Pion kali pion, dan dibalas pion pukul pion. Bila gajah di sini, menyerang raja ke B4. Kita bisa tutup kuda ke C3. Ya, di sini kita sudah siap menaik pion ke D5, menyerang kuda. Dan bisa dilanjutkan, menteri naik ke B3. Tentunya menyerang gajah dan ancaman gajah memukul pion F7. Ya, di sini potensinya sangat luar biasa. Biasanya di sini, hitam akan membalas kuda melompat ke F6. Selain di sini persiapan rokade pendek, tentu kuda menyerang pion di E4. Dan ancaman, menyerang kuda dua kali. Maka kita di sini, hanya perlu menaikkan pion menyerang kuda ke E5. Ya, dan di sini pastinya kuda akan naik ke E4, menyerang kuda dua kali. Maka kita balas dengan rokade pendek. Dan tentu di sini, kuda pukul kuda. Lanjut pion kali kuda. Dan hitam membalas, gajah memakan pion. Tentu di sini, menyerang benteng dan pion di D4. Kita di sini, hanya perlu menaikkan menteri ke B3. Menyerang kembali gajah. Dan menyerang pion di F7. Bila gajah di sini, lebih tertarik memukul benteng. Tentu kita di sini, memukul pion dengan gajah menyerang raja. Dan normalnya di sini, raja bergeser ke F8. Maka kita lanjutkan. Gajah naik sekat ke A3. Sudah pasti di sini, gajah di A1 bisa kita makan kembali. Ya, langkah normal di sini, pion menutup sekat. Dan pion kali pion. Maka pion kali pion. Lantas apa yang harus kita lakukan di sini? Apakah kita harus memukul gajah di A1? Untuk mengganti benteng yang sudah dimakan oleh gajah. Ya, kalau pun kita memakan gajah, cukup bagus. Tapi ada langkah yang lebih baik. Di sini kita mundurkan gajah ke G6. Ancaman sekat mat menteri ke F7. Menteri di sini bisa menyelamatkan sekat mat dengan naik ke F6 atau juga bisa naik ke C7. Bila di sini menteri naik ke C7, tentunya ini adalah blunder. Di sini gajah akan memakan pion. Sekat dan menyerang menteri. Menteri tidak boleh memukul gajah karena sekat mat menteri ke F7. Bila di sini kuda menutup sekat, ya tentunya sekat mat menteri ke F7. Atau juga bila menteri di sini menutup sekat, sama saja sekat mat menteri ke F7. Oke, teman-teman kita kembali di posisi ini. Setelah gajah di sini mundur ke G6, langkah terbaik hitam di sini. Menteri naik ke F6. Tentunya mengontrol petak terang F7 dari ancaman sekat mat menteri ke F7. Kita bisa lanjutkan. Gajah memukul pion di D6 dan menyerang raja. Ya, menteri tidak mungkin di sini memukul gajah karena sekat mat menteri ke F7. Jadi di sini kuda menutup sekat dan kita lanjutkan benteng ke S1. Tentunya menyerang kuda dua kali. Bila hitam di sini memukul gajah, ya tentunya gratis. Maka kita lanjut benteng memukul kuda. Ya, ancaman di sekaper sekak oleh gajah. Tidak mungkin di sini menteri memukul gajah karena menteri sekat mat ke F7. Jadi di sini menteri akan kembali ke F6. Ya, tentunya mengontrol petak F7. Maka kita balas kuda naik ke E5. Menambah dukungan kepada benteng dan menteri. Untuk dilanjutkan sekat ke F7. Ya, tentunya di sini situasi yang sangat rumit untuk hitam. Dan tidak ada cara untuk menyelamatkan raja. Dan di sini raja hitam tidak bisa bergeser. Hitam bisa melakukan langkah spekulatif. Gajah naik ke E6. Langkah iseng karena memang sudah tidak ada langkah yang bisa membantu. Dan di sini kita lanjutkan benteng kali gajah. Tentunya di sini menteri akan hilang. Lanjut raja bergeser ke G8. Dan kita kukul menteri oleh benteng. Langkah satu-satunya raja adalah ke H7. Maka lanjut menteri naik ke F7. Ya, ancaman yang sangat serius. Kalau saya di posisi hitam akan menyerah. Misal di sini benteng melindungi pion. Maka menteri sekat ke G7. Dan di sini raja harus menur. Tentunya kuda sekat mat ke F7. Ya, teman-teman di sini bukan masalah sekat matnya. Tapi di sini masalah strategi atau trik-triknya. Atau jalan-jalannya. Ya, teman-teman bisa variasikan sendiri langkah-langkahnya. Tergantung dari langkah lawan. Kalau lawanmu seperti tadi, ya maka kalian bisa mempraktekannya jawaban yang barusan saya praktekan dalam video ini. Oke, teman-teman kita kembali di posisi ini. Kalau tadi di sini, pion naik ke H6. Dan langkah umum juga di sini udah naik ke F6. Ya, teman-teman bisa lengkahkan pion seperti tadi ke D4. Atau mungkin di sini teman-teman bisa coba pion ke D3. Dan di sini banyak variasi jawaban dari hitam. Ya, bisa pion naik ke D5 atau pion naik ke D6. Bagaimana di sini bila pion naik ke D5? Ya, tentunya permainan yang sangat agresif. Menyerang gajah dan pion. Tentunya juga akan dilanjutkan gajah memasung kuda naik ke G4. Ya, di sini kita pukul pion dengan pion. Dan kuda kali pion. Posisi hitam di sini sangat terlihat keren. Penguasaan pusat berada di tangan perwira-perwira hitam. Kita bisa tambah serangan kepada kuda oleh menteri naik ke B3. Kuda di sini tidak mungkin lari karena gajah di sini akan memukul pion. Untuk melindungi kuda di sini hitam bisa memundurkan kuda ke E7. Tapi bila di sini hitam melindungi kuda dengan gajah naik ke E6. Ya, tentu itu kesempatan bagus bagi kita bisa memukul pion oleh menteri. Menyerang kuda dan benteng. Biasanya di sini kuda akan kembali menyerang menteri naik ke A5. Ya, kita harus memanfaatkan kesalahan itu dengan menteri naik ke B5. Menyerang raja dan kuda dan gajah. Ya, tiga kali serangan dalam satu langkah. Pastinya di sini akan sangat menguntungkan. Oke, teman-teman. Kita kembali di posisi ini. Kalau tadi di sini pion naik ke D5. Bagaimana di sini kalau pion ke D6? Ya, tentunya di sini gajah siap naik ke G4. Di sini kita lanjutkan dengan rokade sayap raja. Bila hitam di sini menjawab dengan kembali rokade. Ya, ikut kita rokade. Maka teman-teman bisa naikkan gajah menyerang kuda. Ya, di sini kuda terpaku. Tapi bila hitam tidak rokade. Teman-teman jangan sekali-kali menaikkan gajah mempin kuda. Karena sangat berbahaya. Kenapa bisa berbahaya? Ya, karena kita sudah rokade. Oke, nanti saya bahas. Ya, di sini setelah gajah naik ke G5, tentunya mempin kuda. Biasanya di sini hitam akan sangat merasa terganggu. Di sini akan mengusir gajah. Dan di sini gajah mundur ke G4. Bila di sini hitam terus mengusir gajah. Maka itulah gunanya gajah naik ke G5. Untuk menghancurkan pertahanan atau struktur pion di sayap raja. Teman-teman di sini bisa memukul pion dengan kuda. Ya, kita di sini hancurkan sayap raja hitam. Ya, biar bolong ya di sini tentunya akan sangat mudah untuk menyerangnya. Kita hanya perlu mengorbankan kuda. Dan di sini setelah pion kali kuda, maka gajah kali pion. Tentunya masih seperti tadi. Mempin kuda. Dan menteri di sini sudah bisa aktif naik ke E3. Hitam biasanya di sini akan menaikkan gajah ke E6. Ya, di sini mengadu gajah. Kita di sini tidak usah melaleni tawaran dari gajah hitam. Kita hanya perlu naikkan kuda naik ke D2. Di sini selain kuda melindungi gajah, tentu kuda siap melompat ke F3. Bila gajah di sini memukul gajah, maka kita naikkan menteri ke F3. Menyerang kuda dua kali, tentu kuda di sini tidak akan selamat. Kecuali di sini, raja naik ke G7. Menambah perlindungan kepada kuda. Dan juga di sini, pion kita siap memukul gajah di D4. Jadi, biasanya di sini, sebelum raja naik melindungi kuda, terlebih dahulu hitam akan memukul pion dan menyerang benteng. Ya, di sini hitam tidak mau rugi. Ya, gampang saja itu kita hanya perlu memukul kuda dengan gajah. Ya, tentunya posisi gajah di sini sangat kuat. Selain di sini, gajah menyerang menteri, tentunya juga membatasi ruang gerak dari raja hitam. Dan bila kuda di sini menutup serangan gajah, dan tentu kuda di sini akan sangat berguna untuk menambah perlindungan kepada raja hitam. Di sini kita menggeserkan menteri sekak ke G3, atau juga menteri bisa ke H3, persiapan sekak ke H8. Ya, di sini misalkan kita menggeserkan menteri ke G3, raja di sini tidak mungkin naik ke H7, karena sekak mat, menteri ke G7. Jadi, hitam di sini akan mengorbankan menteri kuda naik ke G6, tentu melindungi sekak. Kita di sini bisa memukul menteri dengan gajah. Ya, jadi itu strategi mempin kuda ketika hitam sudah rokade pendek. Ya, bila dilanjutkan di sini, gajah memukul benteng, ya teman-teman bisa pilih di sini memukul gajah, atau menyelamatkan gajah diagonal hitam. Ya, tentu teman-teman bisa melanjutkan permainannya di posisi ini. Oke, teman-teman kita kembali di posisi ini. Setelah di sini putih rokade pendek. Bagaimana di sini bila hitam tidak ikut rokade, atau di sini hitam tidak menjadi followers, dengan menaikkan pion ke H6. Di sini hitam akan mencoba mencegal gajah putih diagonal putih, ya karena posisinya begitu kuat. Ancaman kepada sayap raja. Akan dilanjutkan kuda naik ke A5, tentunya gajah tidak akan selamat dan tidak ada jalan. Ya, jadi intinya di sini gajah kita di C4 sangatlah berbahaya. Ya, di sini biasanya para grandmaster akan menaikkan pion ke A4. Tentunya mempersiapkan gajah mundur ke A2. Atau juga di sini kita bisa lakukan gajah mundur ke B3. Ya, di sini gajah juga tentu bisa merubah pola serangannya mundur ke C2. Di sini hitam bila tidak rokade, biasanya akan memundurkan gajah ke A7. Ya, sebenarnya taktik hitam di sini agar gajah kita naik mempin kuda ke G5. Ya, jelas ini adalah kesalahan. Kenapa kesalahan? Karena di sini raja hitam belum merubah kade. Maka bila raja hitam di sini belum merubah kade, maka kita hindari gajah mempin kuda naik ke G5. Karena apa? Karena di sini hitam akan cepat membangun serangannya kepada sayap raja putih. Bion naik menyerang gajah. Dan biasanya di sini gajah akan mundur, maka Bion akan terus naik menyerang gajah. Maka dilanjut gajah mundur ke G3. Tentu Bion akan naik ke H5. Dan mempersilahkan Bion di G5 dipukul oleh kuda. Lanjut Bion menyerang gajah. Dan pastinya di sini kita akan memukul Bion di F7. Menyerang menteri dan benteng. Menteri menghindari serangan kuda naik ke E7. Kuda kali benteng. Maka dilanjut Bion kali gajah. Ya, di sini Bion di F2 tidak bisa memukul Bion. Jadi di sini biasanya putih akan memukul Bion oleh Bion di H2. Dan setelah di sini menteri ke H7. Maka pertahanan kita di sini dalam masalah yang besar. Dan kuda di sini juga dalam ancaman menteri. Bisa dilanjut di sini gajah menyerang menteri. Dan persiapan rokan panjang. Ya, di sini mungkin kuda bisa menyelamatkan diri naik ke F7. Di sini kita hanya tinggal menunggu waktu. Atau bom waktu siap meledak kapan saja. Setelah kuda naik ke G4. Ancaman seragmat di sini tidak bisa dihindari. Menteri naik ke H2. Ya, di sini kita harus mengorbankan menteri memukul kuda. Dan tentu gajah memukul menteri. Ya, jadi di posisi ini kita tunggu dulu hitam terlebih dahulu rokade. Baru kita naikkan gajah ke G5. Ya, kita jangan mempin kuda sebelum di sini rajak rokade pendek. Oke, kita kembali di posisi ini. Bagaimana kalau di sini situasinya terbalik. Setelah di sini kita rokade pendek. Dan di sini hitam menyerang kuda. Tentu di sini kuda terpaku. Posisi gajah hitam mempin kuda di sini sangatlah lemah. Karena kita tadi di sini sudah mempersiapkan pion naik ke C3. Tentu di sini kuda tidak bisa naik ke D4. Ya, di sini kita jangan terpancing. Pion naik ke H3. Mengusir gajah. Pastinya di sini gajah akan mundur ke H5. Dan memancing pion DG2 untuk menyerang gajah kembali. Pada posisi ini kita hanya perlu menaikkan kuda ke D2. Ya, melindungi kuda. Dan akan dilanjutkan benteng bergeser ke E1. Ya, biasanya di sini hitam akan rokade pendek. Ya, teman-teman. Kita coba terlebih dahulu pion naik ke H3. Kalau di sini gajah memukul kuda, baru kita pukul kembali oleh kuda. Tapi kalau di sini gajah mundur ke H5, kita jangan naikkan pion di G2 naik ke G4. Tapi di sini kita geserkan benteng ke E1. Kita akan lanjutkan kuda ke F1 dan dilanjut melompat ke G3. Tentu menyerang gajah. Ya, di sini biasanya juga hitam akan menaikkan pion ke A6. Ya, seperti tadi akan menyerang gajah yang sangat berbahaya. Maka kita mundurkan gajah ke B3. Dan biasanya di sini hitam akan mengamankan gajah. Terlebih dahulu pion naik ke A6. Akan dilanjutkan gajah ke G6 bila mendapat serangan dari putih. Tentunya gajah bisa turun ke H7. Ya, kita lanjutkan rencana tadi. Udah mundur ke F1. Ya, bila langkah normal di sini pion naik ke B5. Tentu kita naikkan kuda ke G3 menyerang gajah. Bila gajah turun ke G6. Kita teruskan serang gajah kuda ke H4. Ya, gajah di sini tentunya harus mundur ke H7. Karena bila kuda di sini memukul gajah. Tentu pion tidak bisa memukul kuda. Karena masih dalam ancaman gajah diagonal putih. Jadi gajah mundur ke H7. Kita bisa lanjutkan kuda naik ke F5. Ya, di sini kuda sangatlah berbahaya. Dan biasanya hitam akan mengadukan kuda turun ke E7. Kita di sini bisa menaikkan menteri ke F3. Ya, di sini sebenarnya banyak variasi. Atau kita juga bisa mengorbankan kuda memukul pion. Dan bila di sini pion menerima pengorbanan kuda dengan memukul kuda. Kita naikkan menteri ke F3. Ya, di sini tentunya menyerang kuda. Dan gajah juga siap memukul pion. Bila raja di sini melindungi pion dan kuda naik ke G7. Kita bisa korbankan gajah lagi di sini dengan memukul pion. Bila di sini raja menerima pengorbanan gajah, memukul gajah. Maka menteri pukul kuda. Bila kuda di sini menutup sekat. Ya, kita harus hati-hati. Di sini hitam tentunya mengadu menteri. Itu ide yang kuno ya. Kita jangan terpengaruh di sini. Kita serang saja kuda naik ke F5. Menyerang raja. Dan di sini sekakmat yang indah oleh pion. Setelah raja di sini ke G5. Pion sekak ke G4. Oke teman-teman. Jadi itulah pembahasan saya dalam permainan Itali. Jadi intinya di sini bukan masalah sekakmatnya. Cuma kita harus paham teori-teori dasar dalam memainkan pertahanan Itali. Ya, pembukaan yang paling sangat populer. Di kalangan pecatur dan paling banyak dimainkan. Oke teman-teman. Video saya mungkin sudah terlalu panjang. Dan saya akhiri di sini. Semoga teman-teman menyukai videonya. Dan bila teman-teman menyukai video-video seperti ini. Silahkan subscribe, like, dan tentunya nyalakan loncengnya. Agar tidak ketinggalan video terbaru dari Kotak Masalah. Salam untuk teman-teman semua para pencinta catur. Sekian dan terima kasih.